Intro Kehendupan narkotika asal Etiopia Kue lebaran mulai kebanjiran order Horas, Assalamualaikum selamat siang pemirsa kita bertemu lagi dalam program Lintas Aini Sumud edisi Rabu 22 Mei 2019 Selain 3 informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda Bersama saya Rudy Esregar, inilah Lintas Aini Sumud selengkapnya Pemirsa ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Satuan Aksi Mahasiswa Sumatera Utara Menggelar aksi Unjuk Rasa Di depan kantor DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Boncol, Kota Medan Mahasiswa menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kembali pemilu 2019 Karena banyaknya korban penyelenggara pemilu yang meninggal dunia Dalam orasinya, masa pengunjuk rasa menyebutkan Dilihat dari banyaknya korban yang meninggal pada pemilihan umum tahun 2019 ini Merupakan bukti kalau pemilu tahun 2019 ini merupakan pemilu yang terburuk sepanjang masa Yang dilaksanakan di Indonesia Menurut mahasiswa, kematian petugas KPPS pada pemilu 2019 ini merupakan kematian yang tidak wajar Dan harus diusut secara serius dan tuntas Menurut mereka, jika pemerintah mengatakan petugas KPPS merupakan pahlawan pemilu Bagi mahasiswa ini merupakan kecacatan penyelenggara pemilu Mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal tentang kematian petugas KPPS Selain itu juga melakukan aksi pembakaran keranda kematian petugas KPPS Aksi ini sempat memanas ketika mahasiswa tidak diizinkan masuk ke dalam gedung DPRD Sumut Mahasiswa juga terlibat aksi dorong pagar dengan petugas kepolisian Mahasiswa saat ini, dari tahun 2008 sampai sekarang Pemilunya tidak ada yang sepanah seperti saat ini Makanya kita harus menyevalua sebagaimana pemerintah sepanjang saat ini Kita tidak memandang kepentingan-kepentingan dari politik Tapi kita memandang di sini rasa kemanusiaan yang hadir di sini Bagaimana kemanusiaan saat ini tidak dipenuhi dengan lagi Mereka dianggap pahlawan Padahal ini merupakan cacat Cacat dari demokrasi, cacat dari sistem Sebelum membubarkan diri, mahasiswa melakukan penyegelan di pagar kantor DPRD Sumut Penyegelan ini merupakan bentuk rasa kekecewaan mahasiswa Dan merupakan bukti gagalnya reformasi Dari Medan, Ahmad Ridwan Asution, INews, melaporkan Sementara itu pemirsa ratusan masa yang tergabung dalam gerakan nasional kedaulatan rakyat Rabu sore juga menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPU Sumatera Utara Jalan Perintis Kemerdekaan Medan Dalam orasinya masa menolak penetapan hasil pemilu 2019 yang diumumkan KPU Ratusan masa yang tergabung dalam gerakan nasional kedaulatan rakyat Selasa sore berunjuk rasa di depan kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan Aksi ratusan masa di depan kantor KPU Sumut ini Diawali dengan melaksanakan sholat asar berjemaah Di badan jalan Perintis Kemerdekaan Medan Usai melaksanakan sholat berjemaah Masa kemudian menyampaikan orasinya Yakni menolak hasil penetapan pemilu 2019 yang diumumkan KPU RI Pada selasa dini hari yang menetapkan pasangan Jokowi Ma'ruf sebagai presiden Dan wakil presiden terpilih periode 2016 hingga 2024 Masa meminta KPU segera mendiskualifikasi pasangan calon presiden nomor urut satu itu Karena menilai pelaksanaan pemilu 2019 penuh dengan kecurangan Masa berjanji sebelum KPU membatalkan penetapan dan tidak mendiskualifikasi pasangan nomor urut satu pada pemilu 2019 Mereka akan menginap di kantor KPU Sumut hingga lebaran nanti Aksi unjuk rasa masa ini juga mendapat pengawalan ketat dari ratusan aparat kepolisian di kantor KPU Sumut Dari Medan, saya Ilham, INews melaporkan Ya pemirsa, setelah sebelumnya dijadikan tersangka terkait kasus kericuhan yang terjadi di Harla NU Yang berlangsung di lapangan Sri Mersing, Tebing Tinggi pada tanggal 27 Februari 2019 lalu Ketua FPI Kota Tebing Tinggi Ustadz Muslim Istiqomah akhirnya ditangkap aparat Polres Tebing Tinggi Tersangka ditangkap oleh dua orang perwira Polres Tebing Tinggi di depan kantor MUI Jalan Pendidikan Kota Tebing Tinggi Tersangka kericuhan Harla NU yang juga Ketua FPI Kota Tebing Tinggi ini Langsung digiring ke dalam mobil yang sudah dipersiapkan oleh petugas Seyokianya penangkapan tersangka melibatkan puluhan petugas Namun karena Ketua FPI Kooperatif, penangkapan akhirnya berjalan mulus dan tidak menimbulkan keributan Sebelum dibawa petugas, Ketua FPI Muslim Istiqomah mengatakan secara pribadi persoalan ini sudah islah Namun karena masih dipaksakan untuk mempertanggungjawabkan, dirinya mengaku akan mengikuti prosedur hukum Kita pribadi sebenarnya sudah membicarakan hal ini bahasanya masalahnya sudah selesai Sudah ada islah antara MU, antara FPI, kemudian sudah ada surat dari Majelis Mas Mata Utara juga untuk islah Dan kita juga sudah sampaikannya kepada pengadilan, kepada pemerintah, kepada jaksa Namun ya, kait masa ini sepertinya masih dipaksakan kita untuk memberikan keterangan Atau mempertanggungjawab hal ini ya, kita ikut saja prosedur ya, mudah-mudahan ada yang terbaik Oke ya, oke ya, oke ya, teman-teman ya Sementara Porkat Harahap, kuasa hukum para tersangka Harla NU mengatakan Sangat tidak masuk akal dan aneh, petugas Polres lebih tinggi menangkap Ketua FPI Karena selain proses persidangan atas 11 tersangka masih berlangsung Penetapan tersangka Ketua FPI masih diajukan dalam para peradilan Polres menanggukkan dulu pemeriksaan muslim sebagai tersangka Tanggukkan dulu sampai adanya putusan para peradilan yang dimajukan Tapi ternyata hari ini Polres malah menjemput Menjemput Saudara Muslim istikomah Jadi selagi kuasa hukum, ada nggak melihat kerancuan persoalannya? Rancu lah Mengapa Polres tidak bersabar menunggu diperiksanya dulu para peradilan Pera peradilan adalah tentang Pera peradilan adalah tentang sah atau tidaknya penetapan dia sebagai tersangka Yang kami lihat janggal Kok malah Polres terburu-buru bahkan menjemput dia pada hari ini Pera peradilan sudah dijadwalkan Tanggal 11 Juni nanti Mulai diperiksa Dengan ditetapkannya Ketua EPI sebagai tersangka kelicuan Harla Enpuh pada 27 Februari lalu Kini tersangkanya menjadi 12 tersangka Sebelah saat ini sedang menjalani persidangan di pengadilan negeri Tebing Tinggi Dari kota Tebing Tinggi, Abdullah Sania Sibuang INews, Makorkan Pemirsa kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di lintas Aini Sumut Pemirsa kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di lintas Aini Sumut